Salam plantar Indonesia Menyambung sebuah perbicaraan dengan salah satu sahabat de Brondol Bicara tentang pemilihan kecambah unggul Masih banyak para petani yang bertanya-tanya Memilih pelepah panjang atau pelepah pendek Memang pada saat ini bahwa banyak-banyak Produsen bibneh ataupun kecambah bersertifikat Adalah memproduksi kecambah dengan spesifikasi tanaman kelapa sawitnya Adalah yang memiliki pelempah pendek Yang mana bahwa jumlah populasinya atau jumlah pohon per hektarnya Tidak hanya berada pada angka 143 saja per hektarnya Karena bahwa rata-rata jarak tanam yang kita pakai Rata-rata adalah 9 x 9 x 9 Dimana jarak antar tanamannya adalah 9 meter Dan jarak antar barisannya adalah 7,8 meter Sehingga bahwa rata-rata populasinya adalah 143 Itu secara normal Namun pada saat ini sudah mulai muncul berkembang Kecambah-kecambah dengan pelepah yang pendek Biasanya 6,5 meter sekarang sudah ada yang 5 meter Ada yang 4,9 meter pelepah di umur 6 tahunnya Hal ini adalah banyak menarik Minat para pekebun petani atau petani kelapa sawit Untuk menanam pelepah yang pendek Namun di sisi lain sebagai bahan diskusi kali ini Adalah apakah kita harus menanam yang pendek Bagaimana dengan pelepah yang panjang Misalnya yang ngambi Dengan panjang sampai 6 meteran Apakah yang ngambi tidak potensial? Tidak Bicara tentang pelepah pendek Ataupun pelepah yang panjang Adalah bicara tentang populasinya Populasi ataupun jumlah tanaman per hektarnya berapa Ini adalah menjadi konsepnya Bedanya di situ saja Sementara sebuah produsen kelapa sawit Sudah melakukan riset panjang terhadap kecambah bersertifikat Yang mana bahwa bersertifikat ini Sudah berada titik acuanya adalah Produksi ton per hektarnya per tahunnya berapa Berapa kenaikannya setiap tahunnya Maka sebelum memilih pelepah pendek Ataupun pelepah panjang Maka kita harus melihat spesifikasinya dulu Jangan gegabah memilih kecambah Aku mau nanam yang pendek saja Tapi tidak tahu potensi produksinya berapa Aku mau yang panjang saja Tapi tidak tahu potensi produksinya yang panjang seperti apa Maka para petani dan para planter semuanya Pada hari ini ayo kita mencoba Mengevaluasi kembali Tujuan awalnya kita menanam yang pendek atau yang panjang seperti apa sih Berbeda kasusnya jika kita menanam di gambut Ada tujuan lain penanaman di gambut Selain kita mengharapkan sebuah potensi produksi yang besar Namun bahwa konseptual penanam di gambut adalah bagaimana Menanam pokok dengan cara yang serapat-rapatnya Namun tidak mengurangi produksinya Maka pilihan akhirnya adalah berada bagaimana kita menanam di gambut adalah pelepah yang pendek Dengan penanaman pelepah yang pendek Maka di gambut itu Akarnya semakin menyatu Ada konsep intersepsi akar ataupun bersentuhan akar yang saling menguatkan Dan pelepahnya tidak bersentuhan Artinya bahwa pelepahnya menutupnya tidak mengurangi potensi produksi Karena kalau menanam yang panjang di gambut Akarnya benar saling menguatkan supaya tidak mudah robo Namun ketika pelepahnya panjang saling menyatu Misalnya dengan konsep kita menanam di gambut dengan jarak 8 meter Tapi pelepahnya panjang Maka kondisi pelepahnya adalah saling bersentuhan Saling menutupi yang mana terjadi persaingan sinar matahari yang luar biasa bagi tanaman kita Yang berujung terhadap dropnya produksi Namun ketika kita menanam pelepah pendek di gambut Yang mengharapkan tidak saling menutupnya pelepah itu Maka pilihannya ada di pendek Dengan catatan kelapa sawit Dengan umur yang relatif seperti yang ada di belakang saya yang sudah 5 tahunan Begitu dia tumbuh besar seperti ini Maka perakarannya sudah saling menguatkan Maka begitu kita menanam di gambut sudah saling menguatkan Pilihlah pelepah yang pendek Itu adalah konsep menanam di gambut Maka para petani semuanya menanam kelapa sawit bukan bicara hanya menanam yang panjang atau yang pendek Harus tahu dulu spesifikasinya Mau yang pendek Kenapa dan kenapa kita memilih yang panjang Sebuah konsekuensi logis di dalam bubiologi kelapa sawit Adalah Dengan pelepah yang panjang Maka jumlah lidi atau lamina yang ada ini semakin banyak Dengan panjang yang banyak Yang besar yang panjang Artinya laminanya atau lidi atau midribnya ini Atau lidi-lidinya ini Semakin banyak Sehingga Dengan hijau daun yang banyak Maka serapannya semakin besar Serapannya semakin besar Begitu serapannya besar Maka secara konsekuensi Pelepah panjang buahnya lebih besar daripada pelepah pendek Itu secara biologi kelapa sawitnya Nah beda lagi dengan Tapi Kalau pelepah panjang Maka populasi per hektarnya relatif lebih sedikit Karena bagaimana tidak terjadi persaingan sinar matahari yang berlebihan Berbeda lagi dengan kondisi pelepah yang pendek Dengan pelepah yang pendek Maka lamina atau helian pelepah ini Relatif lebih sedikit jumlahnya Maka serapannya Relatif lebih sedikit dibandingkan yang panjang Maka Produksinya Ataupun BJR-nya Mungkin lebih lambat Atau lebih Lebih kecil Itu sebuah konsekuensi logis Namun Populasi per hektarnya Banyak Maka memang perlu sebuah Menjadi PR sendiri Baginda Brondol Adalah bagaimana mengkaji Perhitungan secara matematikanya Ketika kita menanam yang pendek Dan yang panjang Menanam yang panjang Berarti jumlah pokoknya rendah Maka investasi pupuknya Pengkali per hektarnya Adalah relatif lebih sedikit Dibandingkan pelepah panjang Nah di pelepah pendek Yang populasi per hektarnya banyak Maka pengkali Jumlah pokok Pupuk per pokoknya Juga banyak Maka kita harus mengkajinya dulu Istilahnya BEP-nya kali ya Jadi Break event point-nya Berada di taraf berapa sih Maka ini akan Segera Tak buatkan Dan saya mau Menjadi PR-nya Baginda Brondol Untuk mengkaji itu Intinya Pembicaraan kali ini Kepada para petani Dan para planter semuanya Pelepah panjang Atau pelepah pendek Adalah tergantung niatnya Dan jangan lupa Bagi para petani Dan para Planter semuanya Yang mau berbudidaya Kelapa sawit Ketika mau membeli Kecambah bersertifikat Lihat dulu speknya Jangan katanya Lihat dulu lingkungan kita Sesuaikan dengan lingkungan kita Kalau seandainya Kita menggunakan Bibit-bibit Untuk daerah yang asam Cari yang tahan Digambut Seperti apa Dan seperti apa Maka Itu akan menjadi Sebuah titik tolak Ataupun menjadi Sebuah acuan Pemilihan Kecambah Yang nanti kita budidayakan Di perkebunan Kelapa sawit Yang kita miliki Semoga Allah Memberikan kesehatan Keselamatan Dan kebahagiaan Tanpa saran bagi kita Dan maju terus Petani kelapa sawit Indonesia Ingat Indonesia adalah Satu-satunya Negara Penghasil Kelapa sawit terbesar Di mana Potensi ini Akan menjadi Lebih besar lagi Ketika nanti Dunia ini Bertumpu terhadap Minyak Kelapa sawit Indonesia Yaitu berada di Benaknya petani Kelapa sawit Indonesia Terima kasih Salam planter Indonesia